Saya akan sudah sampaikan bahwa saya tidak akan mendahului soal bergabung dan tidak Karena dari mana kita tahu, tapi bahwa saya ini bukan berada di dalam partai politik Kalau Pak Ganjar kan memang berada di partai politik, nanti garis partainya apa? Kalau saya warga negara, dan saya selalu mengatakan saya tetap berada di Jalan Jalis, Peruk, Bahkan Karena kalau bilang saya mau ikut, mau diundang saja tidak Mau bilang tidak, mau diundang saja belum Jawabnya dapat, betul enggak? Siapa mau ngajak? Jadi kalau saya bilang saya tidak mau ikut, memang diajak Terus yang bilang mau ikut, memang kapan ngajaknya? Enggak kan? Nah, jadi saya katakan, tapi pakemnya, pakemnya nih Yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pencres itu berada di dalam kakinya Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar Itu pakem itu saya katakan dari dulu Jadi, saya merasa pakem itu baiknya dihormati Dan saya berencana menghormati pakem itu Pak Anies, Pak Anies, ada rencana enggak sih Pak untuk bertemu dengan Pak Prabowo Mungkin ngobrolin soal kebangsaan yang sempat dulu Pak Anies bilang gitu Pokoknya sekarang sih saya konsentrasi untuk menata langkah-langkah tersebut Itu aja Pak Anies, orang toksik jangan dibawa lalu berterita di raturan gimana? Dari Pak Anies Gak perlu ditanggap Saya rasa begini ya Pikiran boleh berbeda Dagasan boleh berbeda Tapi satu hal, hormati perbedaan itu Ya, hormati Jadi, saya cenderung menghindari Diksi-diksi Yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda Bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk Apalagi yang berbeda itu dianggap meracun Belum tentu Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi Dan itu yang kami khawatirkan Makin hari Pelan-pelan, makin luntur Bila Anda sepaham dengan saya Maka Anda adalah tidak benar Anda tidak sehat Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi Jadi, saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak Perbedaan Ini sehat Apa sih sehat itu ketika ada sebuah rencana Dapat kritik Itu sehat sekali Sehingga apa? Sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih Dalam argumen lebih luas Itu baik untuk seluruh masyarakat Termasuk bagi yang merencanakan kebijakan Cuma kadang-kadang yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu Belum tentu punya kesabaran Untuk mau menjelaskan dengan lengkap Apakah itu salah satu bentuk untuk Untuk Cara untuk Mengatasi koalisi yang Yang mulai bertambah bertambah terhadap pemerintahan itu Satu Semua diatur dengan undang-undang Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang Maka tidak ada larangan Yang kedua Kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih Maka presiden terpilih memiliki hak berogatif Selama dia berada di dalam koridor undang-undang Jadi saya tidak mau terlibat di dalam Assessment Oh ini baik, ini buruk Itu adalah hak presiden terpilih Selama itu sesuai dengan aturan undang-undang Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih